Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat anak-anak Ingat motor kita SDPD 1 Kita mau, kita bisa Fokus, sukses Ya, kembali bertemu dengan Bapak Arendra Dan kita akan mencoba belajar bersama Silahkan disimak dengan baik ya Baiklah anak-anak Kita kembali Pelajaran PKLH Hubungan manusia Dengan lingkungannya KD.3.2 Mengidentifikasi lingkungan Sehat dan tidak sehat Di lingkungan sekolah dan rumah Kali ini Kita akan mempelajari tentang Aktivitas manusia yang merusak lingkungan Manusia dan lingkungan Merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan Manusia membutuhkan lingkungan Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Hubungan atau interaksi Antara manusia dengan lingkungan ini Jika diberlakukan tidak Bertanggung jawab Akan mengganggu keseimbangan Dan kelasteran alam Serta berdampak juga pada Terganggunya kehidupan manusia Beberapa contoh aktivitas manusia yang merusak lingkungan Yang pertama Membuang sampah sembarangan Dua Penebangan hutan secara liar Dan pembakaran hutan Tiga Penggunaan pesticida berlebihan Empat Menangkap ikan dengan menggunakan Bahan peledak Lima Penggunaan banyak kendaraan bermotor Dan yang keenam Perburuan hewan secara liar Sini ada contoh gambar Anak-anak ya Itu Yang pertama Penebangan pohon secara liar Penggunaan pesticida yang berlebihan Ini menangkap ikan dengan Bahan peledak Ini penggunaan kendaraan bermotor Yang bisa menyebabkan polusi udara Menembak Binatang secara liar Membakar hutan Sehingga hutannya habis ya Yang pertama Membuang sampah Sembarangan Kita bahas dulu Yang pertama ya Kebiasaan membuang sampah sembarangan Sehingga mengotor lingkungan Memiliki banyak dampak buruk Yang berpengaruh pada Kesehatan manusia Ada demam berdarah Hipatitis A Hingga cacingan Ini merupakan contoh penyakit Yang bisa ditimbulkan Akibat kebiasaan buruk ini Nah sampah yang dihasilkan Dari rumah atau individu Umumnya bisa dibagi menjadi dua Yaitu sampah organik Yaitu sampah yang dapat terurai Dan berasal dari bahan-bahan yang bisa membusuk Seperti sisa makanan Kulit buah dan batang sayur-sayuran Yang kedua Sampah anorganik atau guna ulang Adalah sampah yang tidak dapat terurai Tapi umumnya bisa didaut ulang Seperti yang terbuat dari plastik dan kaleng Jika dibung sembarangan bisa menyebabkan Jadi tempat bakteri Dan parasit tumbuh subur Serta mengundang berbagai binatang Yang bisa menjadi faktor Atau pembawa penyakit seperti tikus Kecoa dan nyamuk Kita mengenal tempat sampah Anak-anak ya Ada abu-abu untuk residu Bandar ulang warna kuning Sampah organik warna hijau Sampah guna ulang warna biru Dan sampah B3 warna merah Disini ya Sudah ada penjelasannya Merah tadi Untuk apa anak-anak? Ya untuk sampah B3 Bahan beracun berbahaya Contohnya Lampu neon Film Baterai Kaset Racun serangga Dan lain-lain Yang hijau untuk sampah organik Tadi ya sudah Warna kuning Untuk sampah yang guna ulang Atau anorganik Warna biru Untuk kardus Katon makanan Minuman Koran bekas Dan lain-lain Yang abu-abu Untuk residu Yaitu popok bayi Puntung rokok Permen karet Dan lain-lain Penanggulang sampah Di kota Balepapan Kota Balepapan Mampu menjaga tradisi Sebagai kota terbersih Di Indonesia Berbagai kebijakan pun dibuat Ini penanggung jawabnya ya Ada namanya DLH Dinas Lingkungan Hidup Ada DPU Dinas Pekerjaan Umum Tempat pengumpulan sampahnya Di Balepapan Ada dua macam Ada TPS Tempat pembuangan sampah sementara Yang ada di setiap lingkungan Dan TPA Tempat pemeriksaan akhir Di Manggar Keluarga Titip Ini ya gambarnya Nah TPA Manggar ini Diketahui merupakan Satu-satunya Yang diresmikan langsung Oleh Presiden Jokowi Dodo Pada tanggal 18 Desember 2019 Selain itu TPA Manggar disebut juga sebagai wadah pengelolaan sampah modern Lantaran menggunakan teknologi Sanitary Landfill Sanitary Landfill ini adalah sebuah sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah Dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung Membadatkannya Kemudian menimbunnya dengan tanah Teknologi ini nantinya akan membuat sampah bisa hancur dengan baik Serta mengubah air lindi Atau cairan dari pemaparan air hujan Ditimbunan sampah Yang dihasilkan menjadi gas metana Nah gas inilah nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar Untuk keperluan sehari-hari Nah TPA Manggar ini nantinya digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah Dan tempat rekreasi bagi warga yang ada di sekitar Nah ini adalah gambar Presiden Jokowi Dodo pada waktu meresmikan Yang kedua Penebangan hutan secara liar atau illegal logging Maksudnya Artinya dia Sebuah kegiatan penebangan pendistribusian Hingga penjualan kayu secara tidak sah atau tanpa ada izin Sehingga menjadi sebuah bentuk ancaman Penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu Baik di pasar lokal maupun internasional Serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor pendekan hukum yang ada di Indonesia Sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya Dampak illegal logging yang pertama Hilangnya kesuburan tanah Sulitnya sumber air Tiga menurutnya kanegaragaman hayati Empat pemicu bencana alam Dan lima penyebab pemanasan global Namun ada beberapa upaya penyelamatan hutan Yang pertama mengadakan revalisasi Dua memperkuat hukum tentang perlindungan hutan Tiga melaksanakan sistem tebang pilih Empat melaksanakan sistem tebang tanam Dan yang kelima memberikan sanksi berat bagi pelanggar hukum Nah ini anak-anak supaya kalian kenal Ini ada beberapa hutan yang ada di Balikpapan Yang pertama hutan kota Balikpapan di kawasan Pertamina Balikpapan Dua hutan bakau atau mangrove di Margumulyo dan Margasari Kampung Baru Yang ketiga hutan bakau atau mangrove center di Karyangau Yang keempat hutan lindung Sungai Wain atau HLSW di kilometer 15 Dan taman agrobisata di kilometer 23 Demikian anak-anak mudah-mudahan bisa dipahami ya Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik Dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih